Kali ini kita akan membuat kipas angin yang tegangan inputnya langsung dari panel surya Dalam praktek ini saya tidak menggunakan inverter Melainkan saya menggunakan dinamo DC dengan tegangan input 24V Sedangkan panel surya yang saya gunakan berdaya 100W Sticker dibalik panel surya ini memberi informasi tentang daya listrik yang dihasilkan Untuk menjalankan kipas ini, kalian juga dapat menggunakan panel surya berdaya 50W Di sini tercatat open circuit voltage atau tegangan maksimum tanpa beban adalah 21,6V Baik, kita akan ukur tegangan maksimumnya dengan multimeter digital Apakah sama dengan yang tertera pada stikernya? Oke, tidak terbaca Karena tegangannya di atas 20V Maka selektor multimeter kita naikkan ke arah 200V Oke, tegangan maksimum tanpa beban adalah 21V Tegangan ini tergantung cuaca ya Kalau panas, tegangannya naik Kalau mendung, tegangannya akan turun Baik, sesuai dengan stikernya Dan untuk kipasnya kita gunakan dinamo 24V DC Kabel warna kuning ini untuk jalur negatif Sedangkan kabel yang merah Untuk jalur positif Rangka kipas ini saya dapat dari bekas kipas angin rusak Lalu kita pasang dinamonya ini Di bagian belakang Oke, sudah cukup Untuk uji coba Kemudian kita membutuhkan sebuah rangkaian pengatur kecepatan kipas Komponen umput utamanya adalah Mosfet IRV240 Kemudian kita hubungkan dengan resistor Lalu potensiometer 50K Dan resistor 100 ohm 2 watt Kita hubungkan Kaki kaki drain Dan kaki potensio Kabel merah ini Adalah bagian input Input positif Kemudian yang hitam ini Adalah input negatif Baik, sekarang kita hubungkan dengan panel surya Yang merah adalah jalur input positif Dan yang hitam adalah input negatif Lalu kita ukur kembali tegangan inputnya Ya terbaca 19,8 volt Ada penurunan Sekarang kita ukur tegangan outputnya Untuk yang kabel kuning adalah output positif Kemudian yang hitam Adalah output negatif Output negatif ini kita hubungkan dengan input negatif Tegangan output ini bisa diatur Dengan memutar potensiometer Baik, kita lihat Ya kita bisa atur di sini Tegangan output ya Dari 0 Hingga 18 18 volt Maximumnya 18 volt ya Oke, kalian lihat di sini Tegangannya bisa kita atur Dari 18 Kita bisa atur Kita turunkan hingga 0 0 juga bisa Jadi dengan potensi ini Kita bisa mengatur kecepatan kipas Dari pelan Hingga cepat Oke, sekarang kita hubungkan Dengan kipas Oke, kita balik Oke, kita hubungkan ulang Tegangan input Panel surya Merah Positif Dan yang hitam adalah negatif Lalu kita hubungkan output rangkaian Dengan dinamuk kipas Yang kuning adalah negatif Kita hubungkan pada jalur negatif Dan yang merah Pada output positif Jalur output positif Yaitu MOSFET Kaki source Kaki sebelah kanan Kaki source ya Kaki yang sebelah kanan Itu output positifnya Baik, kita coba Oke, berhasil ya Kita berhasil membuat kipas Free Energy Kipas tanpa listrik Dari PLN Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik like Subscribe Dan jika kalian punya ide-ide menarik Tuliskan pada kolom komentar Terima kasih telah menonton!